Pemirsa SKK Migas dan Sona 14 Pertamina EP Papua Field mengadakan safari Ramadhan bersama Insan Perses Sorong Raya. Safari Ramadhan ini merupakan penyampaian sekaligus penyampaian perkembangan kegiatan Hulu Migas yang dilaksanakan Pertamina EP di Papua Barat Dayak. Pertamina eksplorasi produksi Papua kembali mengadakan safari Ramadhan bersama Insan Perses Sorong Raya pada selasa 2 April 2024. Manajer Papua Field Muslim Nugraha mengatakan kegiatan industri Hulu Migas merupakan kegiatan strategis nasional. Industri Hulu Migas memegang peranan penting dalam pembangunan nasional meski investasi Hulu Migas di Papua sangat menantang. Pertamina EP Papua Field tetap berkomitmen meningkatkan produksi Migas untuk memenuhi kebutuhan energi nasional melalui pengeboran eksplorasi dan pengembangan. Tahun 2024 Pertamina melakukan eksplorasi dua sumur yaitu sumur buah merah dan sumur markisa. Sementara di tahun 2025 ditargetkan pengeboran empat sumur pengembangan Salawati. Di samping itu Pertamina EP Papua Field berupaya untuk berkontribusi melalui program-program pengembangan masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah dan masyarakat kepada aktivitas industri Hulu Migas. Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas wilayah Papua dan Meluku Gali Agustiawan pada kesempatan itu memberi motivasi kepada tamu undangan melalui filosofi kurma yang tetap kuat dan terus berkembang di tengah kesulitan. Hasim Kali Reiche WM Channel